Pemirsa Hari Pahlawan di Kabupaten Badung diperingati dengan upacara bendera di lapangan Pus Pembadung. Pelaksanaan apel di masa pandemi berlangsung hitmat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan pembatasan jumlah peserta. Hari Pahlawan kali ini mengusung tema, Pahlawanku sepanjang masa yang bermakna nilai kepahlawan tidak hilang maupun luntur dengan mengisi dengan pembangunan di Kabupaten Badung. Dalam apel Hari Pahlawan selaku inspektur upacara, penjabat sementara Bupati Badung ketutlihatnya dan membacakan Amanat Menteri Sosial Mensos, Juliari P. Batubara. Amanat menyebutkan, Hari Pahlawan tidak sekedar diperingati setiap 10 November 2020. Momentum ini tepat untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mempertaruhkan nyawa mereka, baik dalam merebut maupun mempertahankan kedaulatan MKRI. Pengorbanan pahlawan perlu terus dikenang sepanjang masa, sesuai dengan tema Hari Pahlawan 2020, Pahlawanku sepanjang masa. Perjuangan para pahlawan kini bisa dijadikan inspirasi dan motivasi seluruh elemen masyarakat dalam meneruskan perjuangan untuk mencapai tujuan pembangunan. Jika dahulu pahlawan berjuang mengangkat senjata, sekarang pahlawan berjuang melawan berbagai permasalahan bangsa seperti kemiskinan, bencana alam, narkubah, dan paham radikal, termasuk berjuang melawan pandemi COVID-19. Mensos pun menegaskan semangat kepahlawanan yang terus menyala, dijadikan motor penggerak dalam upaya mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita pendiri negeri ini. Apabila nilai-nilai kepahlawanan tertanam dalam setiap anak bangsa, bangsa Indonesia dapat menyelesaikan berbagai masalah bangsa. Mensos mengajak semua fiak menunjukkan kontribusi kepada bangsa dan negara dengan menjadi pahlawan masa kini yang memiliki empati untuk menolong sesama, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Sesuai dengan tema hari pahlawan kita adalah pahlawan ku sepanjang masa, artinya nilai-nilai kepahlawanan itu tidak boleh hilang maupun rumput. Bahkan, jasa-jasa para pahlawan yang telah mendirikan Republik ini dengan berdarah-darah, dengan air mata, dengan pengorbanan jiwa raga, sekarang ini memang harus sudah kita isi dengan pembangunan, karena pada kekatnya kepahlawanan itu adalah memberikan kebebasan, kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, di Kabupaten Badung sesuai dengan visinya, maka visi Kabupaten Badung bagaimana masyarakat Badung bisa sejahtera. Lebih lagi di masa pandemi ini ya, ini kan sudah luar biasa, tetap kita harus, tadi sudah maknanya harus gotong royong, bagaimana kita bergotong royong untuk bisa mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19 ini, sehingga tidak bisa nanti hanya kita semata, seluruh masyarakat bersatu padu, untuk bersama-sama memberangi dan sekaligus mengendalikan penyebaran COVID-19. Upacara bendera turut dihadiri pula Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Wakil Ketua DPRD Badung Wayan Suyaseh dan Made Sunarta, Sekretaris Daerah Iwayan Adi Ardawa, Pimpinan OPD dan Unsur TNI Pori. Indrawan Bali TV